Kita sudah mendengar rencana pemerintah untuk memblokir aplikasi yang dinilai dapat membunuh UMKM Indonesia, yaitu aplikasi temu. Tanggapan dari Asosiasi Akumandiri seperti apa? Sebenarnya wacana ini kan sudah pernah digaungkan sama Pak Teten Mas Duki beberapa bulan yang lalu ya. Dan sebenarnya tidak hanya temu saja sih, hal-hal yang misalnya di e-commerce saja kan produk-produk yang sangat murah juga sudah masuk kan di aplikasi yang ada di Indonesia, yang milik orang Indonesia. Hanya saja kalau temu ini memang harus diwaspadai karena mereka langsung kepabrik kan, antara konsumen langsung kepabrik di Cina gitu. Itu yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan untuk produk UMKM di Indonesia. Itu sih kalau menurut saya hanya jangan wacana, tapi semuanya harus diantisipasi dengan diimbangi regulasi yang ada perdagangannya di Indonesia itu sendiri. Baik, Akumandiri menilai seberapa besar ancaman dari aplikasi temu ini untuk UMKM di dalam negeri? Mungkin kalau ancaman lebih besar sebenarnya lebih banyak ke pabrik-pabrik ya. Maksudnya industri yang besar ya, kalau UMKM mungkin ada beberapa elemen yang memang sangat menguntungkan karena taruhlah misalnya batik, tekstil untuk bahan baku batik saja itu kan mahal di Indonesia. Mereka bisa langsung membeli produk di Cina. Sekarang tinggal pemerintah mau serius nggak untuk menyesaikan masalah ini. Jadi gimana caranya kebutuhan UMKM di Indonesia ini bisa murah di negara kita sendiri? Kalau produk-produk yang jadi, nah itu baru tuh akan membuat UMKM Indonesia ini kompetisinya semakin berat gitu kan. Sudah di e-commerce aja kompetitor kita berat, apalagi nanti ada aplikasi temu ini. Ini yang menurut saya harus diwaspadai. Jadi memang sangat mengganggu meskipun ini sebenarnya bukan satu-satunya gitu. Baik, tapi ke depannya mungkin akan banyak juga aplikasi e-commerce asing seperti ini. Lalu antisipasi apa yang dilakukan UMKM termasuk Akumandiri juga untuk menghadapi persaingan seperti ini ke depannya? Ya, kalau dari kita sendiri sebenarnya kan justru butuh tangan dari negara yang hadir. Karena untuk UMKM saja, untuk ongkos produksinya kan tinggi dengan bahan baku yang semakin tinggi juga gitu. Apalagi diimbangi dengan daya beli masyarakat semakin turun gitu. Karena mereka pendapatannya kan memang tidak terfokus untuk pembelian konsumtif kan untuk sekarang gitu. Itu yang tidak bisa hanya apa ya, dejenderalisasi. Oh ini UMKM harus bertahan, nggak bisa. Karena memang negara memang harus hadir gitu. Daya beli masyarakat sudah turun, pendapatannya tetap. Tapi kan harga-harga juga naik gitu. Itu yang harus diwaspadai. Pemerintah dan UMKM mau nggak mau solusinya hanya bertahan gitu. Dan mereka harus paham masalah digitalisasi ya, teknologi digital untuk market produk mereka. Mereka harus mungkin harus banting harga segala macem. Nah itu antisipasi dari UMKM itu sendiri gitu. Dan memang dibutuhkan juga inovasi mereka. Terus imajinasi mereka dalam hal menjual produknya. Nah itu juga salah satu yang memang harus didukung kita semua gitu loh. Anak-anak muda termasuk ya sebenarnya pemerintah itu sendiri yang harus membantu rakyatnya gitu. Baik. Bagaimana dari segi kualitas? Apa yang dilakukan UMKM untuk bisa terus meningkatkan kualitas produk dalam negeri? Kalau kualitas sebenarnya UMKM nggak kalah loh. Banyak produk-produk UMKM yang bagus-bagus dan sekarang kan banyak juga tuh pemerintah juga para menteri terus apa namanya influencer juga mereka menggunakan produk-produk UMKM yang kualitasnya juga bagus gitu. Saya sendiri kadang kan juga kayak tas-tas yang ada di UMKM itu nggak kalah dengan blendednya luar negeri gitu. Karena mereka juga kualitasnya terjaga tinggal bagaimana sih negara ini hadir untuk membantu mereka untuk memasarkan. Jadi bukannya kita ini kualitasnya nggak bagus, enggak. Kualitas kita juga bagus gitu loh. Cuman ya itu karena kalah bersaing saja banyak regulasi yang menghambat supaya mereka ini tidak bisa menurunkan ongkos produksi sehingga harga jualnya tinggi gitu. Dan itu pun dengan harga jual tinggi mereka untung yang sedikit. Karena daya beli masyarakatnya juga semakin turun gitu. Itu sih menurut saya itu. Baik, tadi Ibu sempat mention soal pemasaran gitu. Bagaimana aku mandiri mendorong UMKM untuk melakukan digitalisasi? Ya kalau kita sebagai organisasi pasti akan mendorong UMKM untuk bergerak. Mereka masuk ke platform-platform terus menggunakan media sosial mereka secara masif menjadi alat-alat mereka untuk memsosialisasikan produknya. Dan mereka juga tidak hanya masalah tahu digital tapi harus tahu apa sih bagusnya di produknya mereka gitu. Nah itu yang mereka harus diantisipasi juga. Kalau kita paling mendorongnya hanya di situ. Karena elemen-elemen di teknologi digital yang untuk market itu kan sebenarnya sudah banyak. Tinggal ini kan kadang setiap kementerian itu mereka punya aplikasi sendiri gitu. Misalnya ada kebijakan tentang pembeli, pembelanjaan negara itu 40% wajib di UMKM. Tapi kan dieksekusi di lapangan juga tidak. Itu kan sebenarnya salah satu negara itu menyediakan market kan. Cuman yaitu implementasi dan pengawasannya mungkin tidak berjalan secara maksimal itu. Baik.